musik 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 kok lu alu dikabulin kok jadi lu sempet dianiaya sama Yahya Waloni sekarang dari tanggal polisi anjing iya emang sih dia tuh makhluk Tuhan itu kan macem macem dan kita percaya bahwa setiap makhluk itu pasti berdoa punya harapan cuman kita gak tau caranya ketika ada anjing yang bersalah ini ditabrak yang cerita dia sendiri lu bukan orang lain buat dia menganiaya anjing ditabrak kalo perlu ditabrak bulak balik pak 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 sekarang dia di dalem tuh di baru ketangkep ya? baru ketangkep tadi orang anjing emang anjingnya ini anjing banget nih keren nih emang ini dosanya mungkin apa kesalahannya nih banyak orang yang dendam sama Yahya Waloni ya? bukan sebetulnya gini dia tuh kan mu'alaf ya dia dulu beragama mu'alaf kemudian masuk islam masuk islam kan biasanya mestinya logikanya lu anak baru kan dipelonco dulu mestinya kan karena lu gak ngerti soal kampus kalau lu kuliah harus ikut ospek nih enggak tiba-tiba udah mau jadi senior senior ketua OSIS jadi dia masuk anak baru langsung pengen ngospek pengen ospek jadi ketua OSIS ngejelekin agama lamanya ngejelekin mantan itu udah sering terjadi sih tapi kalo dalam katanya agama ini kesannya gak gentle ya gak gentle ini ini inget gak kemarin waktu dia dia kan provokatif ya kalau ceramah itu orang ngeri banget tuh selain kata-katanya juga bahwa pasar tuh kalo ngomong nih kemarin yang paling parah yang kemudian membuat orang ngaduin dia itu ketika dibilang apa itu bahwa Bible itu apa palsu atau apa gitu kan wah itu keterlaluan kan ini kalo ini sudah jelas-jelas gini deh lo meyakini agama lo lo yakin kitab suci lo bener lo gak perlu menghina kitab suci orang lain dong iya betul kan orang lain juga meyakini kitab sucinya bener keyakinan gak bisa dihakimi gak bisa dihakimi ketika dia menghina kitab suci orang lain lo merusak lo merusak untuk membuat perpecahan ini Yahya Onen ditangkep kerjanya cepet banget tuker tuker kenapa Sugi makanya gue tanyain jangan-jangan nih ruangannya bukan Sugi jadi Sugi ketika keluar ruangan keluar sel itu ditembok ditulis antrian jangan dipake besok Yahya kesini mungkin gak begitu ya ini konyol banget ini kan ketika agama bukan jadi media kita menularkan rasa cinta tapi justru versi Yahya Waluni dan juga si siapa Sugi Nur ini kan agama agama menurut mereka nih kita lihat nih menjadi media untuk menebar kebencian oh iya ini yang masalah sebetulnya masalahnya adalah ketika dia menggunakan ukuran agama agama A untuk mengukur agama B ya gak bener ini sama juga anak perawat suruh nilai anak STM lo mau yang satu ngomong soal suntikan yang satu ngomong soal mesin satu ngomong soal ngikir jarumnya ini kecil cukup dia gak bisa jarum segitu buat ngikir bener ukuran agama A untuk mengukur agama B itu pasti gak bener karena kan gitu nih misalnya gini lo mau nimbang ukurannya kilo kalo lo pengen nimbang ukurannya meteran tinggi iya ukurannya tinggi salah dong karena itu untuk mengukur berat untuk mengukur berat ukur-ukur panjang meteran kalo untuk mengukur suhu beda lagi ini kegelisahan gua gitu karena gua juga punya anak dan punya keluarga yang mungkin gua juga harus mengajarkan suatu yang namanya agama itu meskipun versi gua versi orang tua kepada anak begitu melihat beberapa orang yang diustadkan dengan perilaku seperti ini keluar masuk penjara ya kan kalimatnya gak enak dilihat ini gua jadi khawatir kok kan ada juga misalnya kemarin seperti siapa ya Ustadz Abdul Somad kenapa itu? kalo itu kan udah sering lebih sering minta maaf daripada berdakwah lebih sering klarifikasi lebih sering mungkin belum disomasi aja ini masih bagus lah lebih sering minta maaf ketimbang minta duit oh iya betul lebih sering minta maaf lebih baik daripada sering minta adek pasan istrinya kan sampe ya walau nih ini kira-kira pasal apa yang bakal di ya pasti penistahan agama ini membuktikan bahwa polisi ingin menegakkan bahwa penistahan agama itu tidak cuma buat agama mayoritas karena Indonesia mengakui banyak agama kan kalo ada agama lain yang dinistahkan mereka punya hak juga untuk ditegakkan hukum ini iya 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 dan itu artinya memang ya itu tadi tidak tumpul kemana-mana tajam kemana-mana kalo memang itu melanggar hukum iya kalo ini kan udah keterlaluan ya menurut gua ya awal itu statement-statementnya udah keterlaluan gak ada ceramah dia yang bikin adem iya iya oh iya iya setiap ceramah itu membakar ini harusnya kan ormas-ormas agama atau MUI sekalian kan negur kayak gini iya itu kan ngerusak ngerusak kan iya ini yang merusak ya udah jelas-jelas gitu daripada ngurusin kulkas kulkas nanti lama-lama sepatu sendal sementara yang udah jelas-jelas ngerusak goro-goro ditenggur nah problemnya sekarang menurut gua ini harusnya kayak lembaga-lembaga kayak MUI harus duluan duluan seperti lo bilang tadi duluan mewarning agar islam yang rahmatan lil'alamin yang adem itu gak dirusak sama orang-orang kayak gini iya iya ini kan tuntutan kita juga kepada MUI sebenernya harus gini lah MUI ini kan bukan barang yang terlalu sakral sehingga dia kerja bodoh gak kerja bodoh gak juga ketika dia sudah mulai masuk wilayah-wilayah yang seharusnya dia gak penting-penting amat ya hulkas panci eh panci suka terpaksa nih kalo panci kalo panci itu halal panci halal ya persoalan itu dimbat itu urusan lain udah jangan ngomongin panci kenapa ngomongin panci melulu kalo yang haram itu yang isi panci kalo misalnya lo masak daging babi dagingnya haram pancinya halal ada stemponnya iya iya stemponnya kementerian nah ini balik ke Yahya Waloni ini membuktikan bahwa petugas dalam hal ini Polri memang bertindak cepat gak mau nunggu ini jadi lebih luas lagi walaupun ini yang menista dari dia mengaku beragama mayoritas gak pandang bulu kalo lu menista agama sikat karena gini deh kita nih gua muslim ketika Yahya Waloni ngomong jelek-jelekin bibit lu tersinggung gak iya aduh malu karena temen gua yang kristen juga banyak lu bayangin gini deh Yahya Waloni kan mu'alaf ya berapa banyak mu'alaf yang lain yang ibunya mungkin atau keluarganya masih ada yang agamanya beda iya 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 kalo ada tokoh mu'alaf menjelek-jelekan agama lamanya kan kasihan nih ada temen-temen kita yang mu'alaf yang keluarganya masih beda dia dipaksa oleh keadaan untuk membenci keluarganya sendiri itu kan bahaya betul betul gak bisa wales aja gitu ya berarti gini bro bisa jadi nih gua analisa nih bisa jadi Yahya Waloni sebenernya dia gak tulus pengen mempelajari sama Islam menurut gua tau gak maksud gua karena kalo memang dia tulus belajar di agama Islam gak akan keluar tuh yang keras kasar kayak gitu kotor kasar gina agama lain mencelak kitab suci agama lain itu menurut gua ini harus di dalem dia harus masuk pesantren nih akhirnya kesampaiannya masuk pesantren nih karena gua denger di dalem itu ada pesantren bro di lapas itu apa namanya ya lupa pak siapa pak siapa pak kemen Gohan tuh pernah bilang itu memang tiap lapas itu ada pesantrennya dibuat khusus satu blok itu untuk pesantren mudah-mudahan pesantrennya bukan pesantren yang yang serem ya itu ini kerjasama teman-teman ansor jadi ustadznya dari keluar jadi kebangsanya di ya hayawalwani bakal masuk situ bakal masuk situ pasti keluar dia pake jaket banser iya yang jelas dia harus diawali dari ikrok dulu semua masuk ikrok satu iya iya gak kayak suginur kan cerama kemana-mana baca Quran salah iya bener juga ya dia sebenernya ada multi level marketing si Yahya ini kan mau alap ini begitu masuk beda lagi dia mau ancur hahaha ada satu lagi sebenernya sebelum yang ditangkep juga pak selisih jam atau selisih hari dengan si siapa namanya? Yahewalwani namanya M Keci oh iya yang videonya viral dia yang pake kopia gini gini cuma norak itu noraknya kelas berat itu itu apa ya IQ nya rendah lah kayak gitu dia gini gini setiap kita ini setiap agama tuh punya level-level sensitif oh level-level sensitif iya kan ada sesuatu yang sensitif yang lo jangan deh jangan jangan sentuh kayak gitulah ini sensitif nah ini M Keci ini menyentuh hal-hal yang sensitif gitu kesana kesini kesana kesini iya akhirnya bikin orang marah wajar lah kalo polisi menangani orang-orang kayak gini ini penting ini dua dua orang ini canggung banget gue nyebut ustad gak mungkin lah untuk versi gue gak layak sebetulnya kita ngomongin Waloni aja lah Yahya Waloni Yahya Waloni dengan M Keci ini ini membuktikan bahwa aparat juga tidak pandang bulu netral siapapun yang yang satu kan bersebrangan nih lain-lain kan si Yahya Waloni menghina kitab suci agama Kristen dan ini juga menghina itu itu udah ditangkap iya mendingan kayaknya tuh bahwa ini menghina agama tangkap ntar lagi mungkin Rijik Rijik kan pernah tuh menghina agama udah di dalem bro oh iya masih di dalem udah biarnya gak maksud gue kan yang kemarin dia di dalem itu kan bukan karena kasus ini bukan kasus yang lain saking banyaknya kita gak lupa ya iya sampe lupa itu nanti akan dikorek-korek bahwa dia dulu pernah nyontek di kelas juga bakal diurus itu ini apa kabar HRS itu ya iya gak tau terus sekarang mungkin ya suara ini gak kedengeran lagi kan udah kedengeran apa masih ini pendukung-pendukung juga kan masih aja apalagi itu anak kesayangannya itu ya kan capresnya itu udah teriak kesana sih ini pilih gua pilih gua kayak gitu itu novel bangu min? iya gua ngebayangin ya kalo dia jadi presiden itu kan jelek kan di rumah kita katakanlah di kantor iya gak enak banget fotonya kan gak enak diliatnya betul apalagi kalo fotonya jengir itu mau ikut-ikutan bukan itu dia mau pasang balio juga kepak gigi atau apa gue gak tau gue gak tau bang infonya inforiarnya iya lo bayangin kan itu tadi Yahya Waloni kemudian Sugi Nur yang sekarang Sugi Nur baru lepas baru lepas dia bilang gini selama gua di dalem Indonesia makin kacau ternyata faktor kekacauan itu dia enggak makin kacau dia bilang bukan tertib jadi makin dia tuh juru damai dong juru damai iya iya kan padahal dia bukan juru damai juru tulis juru sita baru keluar ini sekarang lagi bulan madu kan lama 9 bulan gak ini pasti kalau dia berkeluar-keluar lagi ngomong asal jeblak lagi ya kena lagi lebih parah lebih parah lo udah dua kali loh satu itu ini kan keluarnya karena pembebasan besar pebi itu kan masih masih ada tenggang watu mungkin 4-5 bulan dia gak boleh sarannya harus berkelakuan baik harus operasi wajah biar ganteng dan berkata-kata baik itu yang sulit karena dia identik dengan kata-kata yang buruk iya ini sulit buat dia nih ngeremin tapi kemarin statementnya sugi itu yang menurut gue cukup menarik adalah ketika dia bilang akan saya rubah metode saya rubah metodenya? dalam berbuat kebajikan katanya gitu yang pertama kalau kemarin mungkin kita hajar sana hajar sini kemudian saya ditangkap akan kita rubah sekarang kalau ada masyarakat lapar kita jangan protes kita cari makan untuk masyarakat itu nah ya begitu nah gitu kalau ada masyarakat yang sakit kita jangan protes kita cari obat untuk masyarakat itu iya memang harus be gitu iya yang kita cari lo masyarakat lapar protes protes kemana? iya dia juga lapar nanti kan iya ini kan masyarakat lapar dia jual obat dulu kan begitu dulu kan begitu dia jadi apa artinya bahwa lembaga pemasarakat telah membuat sugi ini sedikit berubah iya kapok lah kapok lah ya satu kapok kedua di dalem kayaknya di jodot-jodotin agak berubah ini kayaknya iya mungkin di jodot-jodotin nih nah kalo kan sugi kan kadang-kadang suka ada ya pembicara lain kayak misalnya somat kan ngomongnya suka iya suka doll gitu ya iya iya gua suka gua heran kok bisa doll gitu apa ga ada remnya emang ga ada orang dia kan ga bisa naik ini ga bisa naik motor apa namanya kopling oh matic matic misalnya karena susah masukin gigi ini persneling agak susah dia masukin susah mingkem eh ini loh gigi ya kan masukin gigi kan kan pernah liat dia naik Harley kan udah ga naik-naik lagi kan karena dia susah masukin gigi helm pake helm bisa? helm nyangkut yang full face oh yang ga full face lah yang segini aja itulah pak somat maka ketika dia minta maaf nyaris disomasi karena kata-kata nya kemudian ketika apa kemarin itu soal PPKM dia juga komen kan ada juga loh ustad atau apa tuh petinggi atau siapa itu yang PPKM dia mempengaruhi PPKM udah langgar aja waktu idul adha inget kan oh iya 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 kan berujung permintaan maaf juga ini orang-orang ini ga dipikir dulu kalo ngomong aja kadang-kadang gini deh ini orang-orang ini nih kaya misalnya ada.. kedoknya agama loh jadi mereka berpikir gini ketika dia ngomong kan sekarang dulu dia ngomong dalam forum terbatas gua kan ngomong sesama muslim jadi kalo jelek-jelekin agama lain ga masalah dia ga mikir bahwa ini udah zaman media sosial ketuh keterbukaan ketika lu ngomong di videoin orang iya lu siap-siap aja lu harus siap dong statement lu Jadi sekarang itu yang paling penting, mendingan lo mengkuatkan keimanan lingkungan, ketimbang jelek-jelekin orang lain. Betul, iya iya. Jadi kalau dia bicara yang kesannya inklusif lalu kesebar, cuma dua. Kalau nggak diramein di polda ya jadi konten gitu aja. Konten lo. Iya konten kita kan gitu. Iya bener-bener. Ini ya kalau ini kira-kira gimana nih, setelah ditangkep ini apa yang terjadi, apakah pecintanya kan banyak tuh. Gue kalau liat YouTube dia itu, komen-komennya itu ngeri. Kenapa? Ini Wali Yuloh. Wali Yuloh ini orang gila yang anggap begini Wali Yuloh. Ini adalah penerus Habib Rizik. Maksudnya apa nih kata-kata ke? Bahar Semit tau sendiri. Abis berantem mah masih ngontek itu kan. Kelasnya kelas gitu kalau nggak mukulin anak-anak mukulin, ya kayak gitu lah kelasnya kan. Lalu Habib Rizik. Ya kayak gitu lo tau sendiri. Kasus-kasusnya chatting kayak gitu. Ini orang-orang yang beragama melakukan apa ya, bukan kejahatan lah. Ya kriminal lah ngebugin orang kriminal. Ya kriminal, receh banget gitu loh. Tau nggak? Kita banyak punya kiai-kiai kayak misalnya Pak Kuraisihab menelurkan yang namanya Taksir Al Nisbah. Ya kayak gitu-gitu loh maksudnya. Ini kenapa orang ini menelurkan masalah? Nulis buku nggak pernah. Nulis buku boro-boro. Ngomong aja. Ngomong aja juga kotor. Nah ini problem kita ini. Problemnya kan kalau misalnya dulu ya, ketika orang-orang kayak gini pingin ditangkap, pingin diselesaikan sama lembaga kepolisian. Kan jaman kriminalisasi ulama. Iya kan? Ini kalimat sebaris yang membunuh KUAP. Kalimat sebaris yang memblokir orang yang ingin tahu kebenaran. Bahaya banget loh kalimatnya. Bahaya banget. Jadi seolah-olah polisi atau katakan aparat keamanan mengkriminalkan orang baik. Kan gitu kan? Padahal ini kan. Padahal kan salah. Mereka yang mengulamakan kriminal. Kayak bahar ngegebukin orang itu kan kriminal. Kriminal. Kenapa diulama? Iya kenapa dianggap ulama. Nah itu kan sebetulnya kesalahannya itu. Ini mungkin ada kaitannya dengan pendidikan agama kita. Atau mungkin sinetron-sinetron kita yang stereotype bahwa yang pakai kopiah putih. Udah pasti oke lah. Udah pasti suci. Kalo keluar dari mulutnya kalaupun kotor jadinya bersih gitu loh. Meskipun kotor. Meskipun kotor itu layak disablon di kaos gitu. Kalo menurut gua sekarang. Lu muslim kan? Gua muslim. Gua nggak kepingin agama gua dicoreng sama orang-orang yang perilakunya kayak gini. Jadi kita nggak perlu takut untuk mengkritik orang-orang yang merusak ini. Betul. Dan kita juga harus stop mengulamakan kriminal. Kita besok yuk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.